Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam video ini kita akan membahas cara mencari solusi dari bersamaan diferensial biasa dengan menggunakan metode koefisien tak tentu Sebagai contoh, kita akan mencari solusi dari BDB linier order 2 dan tak mungkin yang bentuknya adalah A Y double aksen plus B Y aksen plus C Y sama dengan G X Solusi dari BDB tersebut itu sama dengan Y dimana Y sama dengan Y H plus Y B Y H adalah solusi homogen, jika G nya sama dengan 0 dan Y B itu solusi tak homogennya atau biasa disebut sebagai solusi partikular Di dalam video ini kita akan mencoba mencari Y B dengan menggunakan beberapa bentuk dari G nya Nah, bentuk dari G bisa kita identifikasi yang secara umum itu ada sekitar 6 bentuk G konstan, maka kita bisa memisalkan Y B itu sebagai A kalau bentuk G nya adalah polinum derajat 1 maka kita bisa memisalkan Y B sama dengan A kali X plus B jika bentuk dari G adalah polinum derajat 2 maka kita misalkan Y B sama dengan A kali E kuadrat plus B X plus C jika G X berbentuk polinum derajat 3 maka Y B kita misalkan sebagai A kali E kuadrat maaf A kali E pangkat 3 plus B E kuadrat plus G X plus D kalau G X nya berbentuk sin alpha X atau cos alpha X maka kita bisa memisalkan Y B sebagai A cos alpha X plus B kali sin alpha X kalau bentuk G nya adalah eksponen alpha X maka kita bisa memisalkan Y B sebagai A dikali eksponen alpha dikalikan dengan Y dan disini kita akan membahas bagaimana cara mencari A, B, C, D dan juga bagaimana cara mencari solusi dari bagian homogennya nah kita bahas satu persatu dengan menggunakan contoh supaya lebih mudah untuk dipahami nah contoh pertama kita punya persamaan diferensial biasa order 2 tak homogen jadi Y double aksen plus 3 Y aksen plus 2 Y sama dengan 5 nah untuk mencari solusi kemungkinan kita bisa menggunakan persamaan karakteristik yaitu dengan cara memisalkan Y sama dengan eksponen M dikalikan X kemudian kita substitusikan pada persamaan ini yaitu Y double aksen maka nanti dapatnya adalah M kuadrat kemudian 3 Y aksen kita akan memperoleh 3 M dan 2 Y kita peroleh 2 sama dengan 0 jadi 5 kita abekan terlebih dahulu kita selesaikan bagian yang homogennya aja yaitu ini kemudian 5 nya ini kita ganti dengan 0 terlebih dahulu nah setelah diperoleh persamaan karakteristiknya maka kita bisa memfaktorkan persamaan karakteristik sebut atau mudahnya kita mencari nilai M yang memenuhi persamaan ini nah kalau kita faktorkan kalau kita faktorkan maka diperoleh M plus 1 kali M plus 2 sama dengan 0 sehingga disini kita mendapatkan M sama dengan min 1 atau M sama dengan min 2 yang memenuhi persamaan karakteristik ini nah karena kita memperoleh M sama dengan min 1 atau M sama dengan min 2 maka YH atau solusi homogen untuk PDB ini adalah C1 kali eksponen minus X jadi minus X itu dari sini ditambah C2 kali eksponen min 2 X dari situ jadi kita sudah mendapatkan YH tugas berikutnya adalah mencari solusi partikularnya atau YP nah itu tergantung dari GX-nya karena disini GX-nya adalah konstan yaitu GX sama dengan 5 maka kita bisa memisalkan YP sama dengan A karena ini akan kita substitusikan ke persamaan diferensial yang ini nah sehingga kita juga perlu mencari turunan pertama dari YP yaitu Y aksen B sama dengan 0 dan Y dobel aksen B sama dengan 0 sehingga kalau YP, Y aksen B dan Y dobel aksen B kita substitusikan ini ke persamaan ini maka diperoleh jadi Y dobel aksen 0 kemudian 3 dikalikan dengan Y aksen 0 plus 2A sama dengan 5 sehingga kita disini bisa mendapatkan nilai A-nya sama dengan 5 per 2 jadi YP karena YP-nya sama dengan A maka YP sama dengan 5 per 2 nah karena Y atau solusi umum dari PDB tersebut adalah YH plus YP sedangkan YH-nya itu sama dengan ini dan YP sama dengan itu maka Y sama dengan jadi 1 eksponen X plus C2 eksponen min 2 X plus 5 per 2 jadi solusi dari PDB tak homogen ini adalah itu nah ini cara mencari solusi dari PDB tak homogen menggunakan metode koefisien tak tentu untuk bagian tak homogennya yang berupa konstan nah pada contoh berikutnya kita akan mencari solusi dari PDB yang sama untuk bagian homogennya tapi bagian tak homogennya ini berupa polinom derajat 1 oke kita langsung beralih pada contoh yang kedua nah bagian homogennya jadi kalau kita tulis ruas kiri kemudian ruas kanannya kita anggap non terlebih dahulu kemudian kita cari solusinya maka itu disebut sebagai YH dan ini sama dengan pada contoh 1 tadi dimana kita sudah mendapatkan YH sama dengan C1 eksponen min X plus C2 eksponen min 2 X nah tugas kita berikutnya adalah mencari solusi partikularnya dan karena bagian tak homogennya disini berbentuk 4 X plus 5 maka kita bisa memisalkan YP nya sebagai A X plus B jadi polinom derajat 1 disini kemudian bentuk YP nya berarti juga kita kuat menjadi polinom derajat 1 A X plus B dimana A dan B ini akan kita cari nah kemudian turunan dari B adalah A jadi A X turunkan terhadap X tinggal A saja kemudian kalau diturunkan 2 kali terhadap X hasilnya 0 selanjutnya YP kemudian Y aksen B dan Y double aksen B ini ketiga-tiganya kita substitujikan ke sini jadi ke sini sehingga diperolehlah ini jadi karena turunan keduanya 0 kemudian turunan pertamanya A dan YP nya adalah ini sehingga kita mendapatkan 3 A plus 2 A X plus 2 B sama dengan 4 X plus 5 nah kemudian kelompokkan bagian yang ada perkalian dengan X nya dan bagian yang tidak ada perkalian dengan X nya nah selanjutnya kita mendapatkan sistem persamaan yaitu 3 A plus 2 B ini gak ada X nya disana sama dengan 5 jadi ini sama dengan itu kemudian 2 A sama dengan 4 sehingga sistem yang kita peroleh adalah 3 A plus 2 B sama dengan 5 dan 2 A sama dengan 4 selanjutnya kita bisa mendapatkan A nya sama dengan 2 kalau A nya kita substitusikan pada persamaan yang satunya yaitu 3 kali A plus 2 kali B sama dengan 5 maka kita mendapatkan nilai B sama dengan min setengah karena sebelumnya kita memisalkan YP sama dengan AX plus B nah kita tinggal memasukkan A nya yaitu 2 dan B nya min setengah maka kita dapat solusinya adalah 2X min setengah ini sebagai solusi partikular atau YP jadi solusi dari BDB ini adalah Y sama dengan solusi bagian homogennya atau YH ditambah dengan solusi partikularnya atau YP jadi demikian tadi cara untuk mendapatkan solusi dari BDB tak homogen dengan bagian tak homogennya berupa polinum derajat 1 nah kita lanjut pada contoh berikutnya disini bagian tak homogennya masih berupa polinum cuman derajatnya sekarang 2 puas kirinya masih sama dengan contoh yang sebelumnya sehingga kita untuk solusi homogennya atau YH tidak perlu cari lagi tapi langsung kita gunakan hasil dari contoh sebelumnya dan tugas kita selanjutnya adalah memisalkan atau mencari solusi partikularnya atau YP dengan cara memisalkan YP ini sama dengan polinum derajat 2 secara umum A2 plus BX plus C kemudian kita cari turunan pertamanya cari turunan keduanya dan ketiganya ini berikutnya substitusikan ke bersamaan itu dan diperoleh hasil substitusinya adalah ini 2A 3x 2AX plus B 2x A2 plus BX plus C sama dengan bagian tak homogennya kemudian kelompokkan suku-suku yang ada perkalian dengan X ada perkalian dengan X kuadrat dan tidak ada perkalian dengan X dari sini kita punya sistem yaitu 2A sama dengan 2 kemudian 6A plus 2B ini sama dengan 4 karena sama-sama dikalikan dengan X kemudian 2A plus 3B plus 2 ini sama dengan 5 jadi kita punya 3 sistem persamaan linear yang kalau kita tulis adalah ini nah kemudian kita bisa menersaikan sistem persamaan ini dengan mudah sedemikian hingga kita mendapatkan nilai A sama dengan 1 B sama dengan min 1 dan C sama jadi solusi partikularnya atau YP adalah X kuadrat dikurang X plus 3 sehingga solusi umumnya adalah C1 eksponen min X plus C2 eksponen min 2 X plus X kuadrat dikurang X plus 3 jadi ini tak lain adalah YP yang diperoleh dari situ tadi ya baik kita sudah membahas solusi dari PDB order 2 dengan bagian tak homogennya berupa polinom derajat 2 oke kita lanjutkan pada contoh yang keempat dimana PDB nya masih tetap PDB linier tak homogen cuman bagian tak homogennya sekarang berupa fungsi kosinus atau disini tepatnya adalah kosinus 2 E solusi homogennya atau YH masih sama karena memang kita kondisikan sama supaya mudah sedemikian hingga YH nya adalah J1 exponent min X plus J2 exponent min 2 X kemudian kita bisa memisalkan solusi partikularnya sebagai A cos 2 X plus B kali sin 2 X kemudian kita cari turunan pertamanya dan juga turunan keduanya jadi YP Y aksen P Y substitusikan ketiganya ke persamaan ini sedemikian diperoleh ini jadi ini dari Y tople aksen P kemudian ini Y aksen P dan ini YP sendiri sama dengan cos X berikutnya kumpulkan bagian cos 2 X dengan bagian cos 2 X dengan sin 2 X dengan sin 2 X sehingga diperoleh ini jadi min 4 A plus 6 B plus 2 A kali cos 2 X dan min 4 P min 6 A plus 2 B sin 2 X kemudian bagian taumukenya adalah cos 2 X nah selanjutnya min 4 A plus 2 A tinggal min 2 A sehingga dapat min 2 A plus 6 B min 2 B min 6 A sin X cos X nah min 2 A plus 6 B itu sama dengan 1 jadi koefisien dari cos X di sini adalah 1 kemudian koefisien cos X di sini adalah min 2 A plus 6 B jadi kita dapat min 2 A plus 6 B sama dengan 1 kemudian bagian sin 2 X karena diruaskan hanya tidak ada sehingga kita peroleh min 2 B min 6 A sama dengan 0 jadi kita peroleh sistem persamaan ini yang kalau kita selesaikan maka kita mendapatkan nilai A sama dengan min 1 per 20 dan B sama dengan 3 per 20 jadi mudah untuk menyelesaikan ini nah selanjutnya Y B sama dengan min 1 per 20 cos 2 X plus 3 per 20 sin 2 X karena Y sama dengan Y H plus Y B maka Y nya sama dengan C1 exponent min X plus C2 exponent min 2 X min 1 per 20 cos 2 X plus 3 per 20 kali sin 2 X X satu lagi contoh bagian tak homogen nya yang berupa eksponensial jadi ruas kirinya sama ruas kanannya fungsi eksponensial yaitu tepatnya eksponen 4 kali X Y hanya sama dengan ini sama dengan sebelumnya kemudian Y B nya kita misalkan sebagai A kali eksponen 4 X jadi percetat bahwa di dalam eksponen nya harus sama jadi disini 4 X maka disini juga harus 4 X selanjutnya turunan terhadap X adalah 4 A eksponen 4 X turunan keduanya 16 A eksponen 4 X kemudian ketiganya ini yaitu ini kita substitusikan ke situ maka diperoleh persamaan sebagaimana berikut yaitu ini nah 16 ditambah 16 A tambah 12 A tambah 2 A ini sama dengan 30 A nah dari sini kalau kedua ruas kita bagi dengan eksponen 4 X maka diperoleh 30 A sama dengan 1 atau A sama dengan 1 per 30 sehingga YP nya adalah 1 per 30 kali eksponen 4 X dan Y nya sama dengan J1 eksponen min X plus J2 eksponen min 2 X ditambah 1 per 30 kali eksponen 4 X jadi demikian tadi cara mencari solusi dari PDB order 2 linear tak homogen dengan menggunakan metode koefisien tak tentu sampai ketemu pada video berikutnya